Halo teman-teman semuanya welcome back to the yellow ray kita akan melanjutkan petualangan Final Fantasy 9 untuk part ke-14 14 bukan ya apa 15 gua lupa lagi gua lupa nggak papa yang penting kita lanjut aja petualangannya oke di sini kita sudah ada di Dragon's Gate di Lindblom dimana Lindblom di episode sebelumnya dihancurkan oleh Brahne dan pasukannya dia menggunakan pasukan Black Mage dan Samen untuk menghancurkan satu kerajaan emang kejam sih itu dan sekarang ini Zidane dan Dagger dan juga Vivi sudah ketemu sama ini ya Uncle Sid ya rajanya Lindblom kemudian mereka membahas kenapa Brahne bisa seperti itu ternyata setelah di runut-runut mereka menyimpulkan bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Kuja Kuja yang betulnya kayak cewek itu loh yang rambutnya putih panjang dan mereka berencana untuk pergi ke benua di seberang outer continent namanya di bukan benua yang di tempat mereka kerajaan mereka sekarang ya jadi di benua yang seberang untuk mengejar si Kuja dan ya intinya mau melawan kuja lah intinya jadi biar Brahne bisa balik lagi ke semula oke sebelum itu gua ingin mengucapkan terima kasih kepada 24 subscriber gua yang telah subscribe bagi kalian yang belum subscribe tekan tombol merah di bawah kemudian kalau misalkan suka dengan konten gua kalian boleh tekan like ataupun dislike kalau misalkan tidak suka oke lanjut hmm hey you wanna buy something bye eh enggak ada sih enggak ada yang bisa di-buy ini udah oke disini juga enggak ada papa disini ada treasure chest kalau enggak salah udah gua ambil deh jadi oke seperti biasa gua lihat-lihat dulu tapi exploda gua lupa pasangnya exploda senjata kita udah baru teman-teman oke ini juga enggak ada enggak ada Oke running fast masih hmm oke shield rope ability up wajib teman-teman ability up adalah ability yang paling bagus untuk learn semua ability anda disini jadi gua pasti selalu pasang kalau misalnya semua ability belum belum di-learn gua pasang itu terus karena misalnya kalian learn ability terus lama gitu kalian pakai ability up eh berguna banget pas lawan boss gitu loh kalau misalnya kalian lawan boss biasanya mereka ngeluar nggak ada experience tapi ap-nya gede banget jadi ya very good recommended juga dan ini bentar loud mouth jelly antibody gua mau buang antibody terus gua pasang ability up karena memang ability up lebih bagus nah si dagger ada ability up oke udah bagus antibody buang aja pakai loud mouth insomnia ganti jadi jelly oke jadi kalau dari gua pribadi gua tuh lebih suka masang ability yang dimana itu sulit disembuhkan dan bisa bikin game over contohnya misalnya antibody dia kan poison ya tapi kita masih bisa nyerangkan jadi kalau misalnya kita ada damage dari poison juga masih aman masih bisa di-cure masih bisa disembuhin kalau misalnya insomnia kalian cuman tidur gitu jadi kalau diserang sekali aja langsung bangun lagi jadi nggak ada gitu masalah loud mouth ini gua pasang karena sebenarnya gampang sih disembuhinya cuman mengganggu magician gitu jadi kalau misalnya dia kena kena silence gitu dia nggak bisa casting apa-apa nggak bisa vv nggak bisa pakai magic dagger nggak bisa white magic dan sejenisnya lah gitu untuk jelly jelly ini untuk misalnya mencegah batu jadi kalau misalnya kita udah kena batu itu susah maksudnya kita nggak bisa gerak nggak bisa apa-apa jadi jelly sangat bagus sih clear headed ini juga ini kalau misalnya kita lagi ini jadi lebih parah dari insomnia itu bisa disembuhin kalau sama clear headed bisa disembuhin kalau misalnya kita diserang gitu tapi clear headed ini dia itu kadang-kadang random gitu karena kalau misalkan clear headed karakter kita jadi pusing terus nyerangnya ngasal gitu kadang-kadang nyerangkan temen sendiri dan segala macam dia agak bahaya jadi itu biasanya yang gua pasang-pasangin nah clear headed jelly kayak gitu-gitu dari bright eyes bright eyes boleh sih lebih bagus menurut gua karena kalau misalnya nggak ada bright eyes kalau kena buta gitu susah nyerangnya oke cukup sekian mohon maaf bahasa-bahasinya terlalu panjang kita langsung aja jalan ya oke ini kita akan menuju ke kusmars jadi dibilang sama si sit ada jalan rahasia menuju ke benua seberang karena pesawat mereka bisa menaik pesawat tapi pesawatnya lagi disita sama si brahnea jadi ya nggak bisa yah ditesit oke lanjut terus gua mau ke ini dulu ya teman-teman ke Chocoboe dores jadi di sebelah sini kalau misalnya Ils lihat peta itu searah timur ya oke Disitu dia ada kelihatan sebuah semacam hutan tapi bentuknya beda Chocobo Forest Chocobo Mascotnya Final Fantasy Kubo His name is Choco Kue Oke Ini salah satu side quest di Final Fantasy IX Dan menurut gue cukup asik gitu ya Find Chocobo Footprints near the forest, use diesel greens there and Choco will come Choco likes Chocobo, you call and he'll come Oke Oke, diesel greens Kita keluar dulu ya Intinya kita bisa memanggil Chocobo di mana saja Yang penting ada, ada jejak kakinya di luar Nah, jejak kakinya itu bisa kelihatan di sini Kalau misalnya teman-teman jeli, melihat di lantainya itu Di tanah ada kayak jejak kaki ayam gitu ya Chocobo Nah, kita pakai item Kemudian cari yang namanya Bentar gue arahin dulu deh Biar tampang Nah, diesel greens Diesel greens ini kalian use aja Nah Terus kita bisa naik tekan X aja Terus kita masuk ke Chocobo Baris lagi Choco, how are you Kupo? Kueh Oke What's the big secret? Welcome back Kupo, I know you go along with Choco, Kupo Oke, did you know Kupo and Choco choose his master, it follows him forever Choco ran away from his last master, that guy was mean Choco didn't like him, oke Oke, has the ability to seek out treasure and items hidden underground Oke, kita bisa cari a treasure di hutan ini ya But I cannot ride Chocobo, will you help me? Oke, hey Hmm, I'll let you use Chocobo's ability for 60 kill per minute Try now, oke Let's give it a try Oke, dig Move Choco Oke, intinya kita menggali tanah Dan cari-cari tahu Sesuai dengan ininya Nah, kalau misalnya Teriakan Chocobo-nya itu Ada maksud Ada maksud meaning-meaningnya Oke, selesai Gue select Nah Nah, kueh ada tanda seru Berarti dekat-dekat sini Oke Ah Death Terus, terus, terus Gali terus Kotak terus Oke, dapat ore Terus Kita cari lagi Nah, disini ada lagi Oke Makin jauh nggak ada Berarti dekat-dekat sini Hmm Hmm, dapat Death-nya dalam banget itu Stone with pattern Oke 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 Langsung level 3 Jadi Paruhnya itu jadi makin kuat Oke, disini Dapat Echo screen Kalau misalnya kuehnya Cuman biasa datar gitu doang sih Nggak ada Ah, nih Pokoknya ada tanda seru gitu Udah dekat Ayo Wattunya udah habis Nggak dapet Ya, sayang sekali teman-teman Cuman bisa dapet 3 Oke Akhirnya What's this stone with pattern? Can I see, Kupo? Hmm 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 Okay I've got an idea I've got an idea Kupo Let's call this stone Choco Grab From now on Choco Grab? I think Choco's been searching for something All his life There must be tons of treasures Kupo Oke Nah Jadi Kita dapat Choco Grab Itu untuk Bentar Kita nggak bisa lihat disini ya Kita harus ke Choco Take a look Choco Grab Kemudian kita klik Kemudian ada Stream Site Stream Site ya Go check where the river meets the ocean, Kupo Jadi Sesuai dengan yang gambar yang ada disini Ada treasure chest yang bisa kita gali Pertama kita harus select Kemudian kita equip Select it Baru bisa kita gali disana Sesuai dengan gambarnya Kita tinggal keluar Cari tempatnya Jadi Ini cuma perkenalan awal aja Kalau misalnya kedepannya Gue ada side quest untuk Ngelengkapin semua Choco Grab Paling gue skip dulu Yang bisa-bisa aja Oke Kueh-kueh gitu ya Setau gue sih disini ya Kan Kalau sesuai gambar itu Bentuknya kayak gini nih Nah Nah sekitar sini nih Kueh Dapat Found a treasure chest Dua elixir Tiga high potion Empat aider Germinus boots Lumayan Untuk Treasure chest awal-awal sih Not bad lah Oke Nah kita udah dapet hadiahnya Sebenernya sih kita bisa Ke Chocobo Forest lagi Buah nyari-nyari Tapi gue skip dulu Kita lanjutin Petualangannya Karena kalau nggak Kelamaan Oke Oke Nah kita kesini Who's Mars Nah kita keluar Turun dari Chocobo Masuk Okay Oke Sampai jumpa. 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 Oh, 1280 Kuat Reflect aja lah What do you think you're doing? Wow Buset Gede banget Why aren't you giving up? Kita serang si dagger Reflect Light wind dulu Bross kill Sekali lagi deh Kuina level 16 Hmm Okay Heal Couldn't steal As always Kita serang Pake bio lagi Bio kuat ternyata Tapi MP nya gede banget Damn you Damn you Yo Now Eater Pakein ke si VV Ouch Okay Okay Gue nunggu si dagger Ngeheal dulu Eater Pake Pake bio Sudah lah Gak bisa di steal Blue magic Gak ada juga MP nya Oke White magic Pure Si Zidane Ray Gue suruh steal Steal aja deh Dapat atau enggak Ya udah Oh selesai Jagok si VV You're pretty good Of course What a drag How you guys go for now Coba gue balik ya Oke Sepertinya tidak ada apa-apa Teman-teman Lanjut Hmm Tadi gak ada Dapat experience ya Atau AP gitu ya Yaudah lah Oh ada gargan Keren An untamed gargan Maybe I can ride it Okay Hmm Caranya kayak gitu Oke sip Nah Kita di encounter Pertama di fossil rule Monsternya Mungkin yang aneh-aneh Kali ya Oh ini Ini kelemahnya Listrik atau apa Gitu Lupa gue Trouble tail Aduh Trouble Bentar Bentar Lepun darahkan mereka Gue kill dulu Gue attack Attack Oke Selesai tamat Quina Terang Selesai Critical T-t-t-t-t-t Vivi Kena trouble Kita harus sembuhin dulu Anointment Lepun kita beli beberapa ya Oke lanjut Ini gue pengen nyari Save point dulu Ah ini dia Oke Ada yang ngelearn Si Vivi sama dagger Ada skill yang udah dia Selesai Mage head Udah gak perlu lagi Dia ganti ke bandana Juga boleh Hmm Ini bisa gak pake Mage Oh gak bisa Kemudian si dagger Juga udah lanjut sesuatu Ini ya Lotmob ini ya Oh Mage head Bagus ternyata Gue kasih Mage head aja Terus Sisanya Hmm Oke Gak ada lagi Gak ada lagi Sip teman-teman Kita Oke Sebentar Sebentar Balik lagi Kita save dulu ya Sampai disini Video gue juga udah 40an menit Dan mungkin gue akan lanjutin lagi Di episode berikutnya Teman-teman Kita Selesaikan dulu Di Fossil Loro There was some trouble I ran into Into Inclera I was hurt so bad I couldn't even move But now that I've recovered I'm back on track Oke Dia just satu Point next Minion Remedy Eater Iya Thanks to you I can continue my journey Jangan ketinggalan sih Yang still skin Bagus itu Ada mock shop Bentar Kita belanja dulu Gak ada yang perlu dibelanjain Sebenarnya Hmm Annoyment Oke Kemudian mock That Cek lagi Oh I don't know Even who Kupo Let's read it again I'm bored Kupo I'm sober I'm gonna hide away Try and find me Inside this cavern What a Curvy Bugle Kupo I flat from Lindblom With my life Oke Moki itu tinggalnya Di Lindblom ya Gue baru tau I want milk Kupo Gak ada Oke Set Bentar ya Disini Siap Kita lagi perjalanan Menuju Ini ya Outer continent Melalui fossil row ini Dan di dalamnya itu Memang ada Semacam labirin gitu Si tempatnya Nice gitu Dan Dan si Dan Perlu naik gargan Untuk melewati Tempat-tempat yang ada Disini Oke Segitu dulu Untuk videonya Kali ini ya Teman-teman Gue berusaha Untuk videonya Lebih pendek lagi Karena memang Setiap kali gue bikin video Gue Agak kesulitan Dalam renderingnya Maksudnya Exportingnya Karena perlu waktu Yang cukup lama Kalau misalnya Videonya Durasinya Itu sampai 1 jam 50 menit 1 jam Lumayan lama Sebenarnya ini juga Lumayan lama Tapi Sebisa mungkin Gue akan cut Lebih pendek lagi Kalau bisa di 30 menit Gue akan coba Untuk di 30 menit Kurang lebih gitu Oke Sekian dulu Untuk episode kita kali ini Kita sambung Untuk episode berikutnya Di Final Fantasy 9 Bagi kalian ingin Support gue terus Dan ingin Supaya algoritma Youtube-nya Merekomendasikan Video gue ke kalian Kalian boleh tekan tombol like Kalian boleh subscribe Kalian boleh dislike Kalian boleh komen Oke See you in the next video Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax selamat menikmati